Jahe merupakan salah satu tanaman rimpang yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu karena berbagai manfaatnya. Jahe memiliki kemampuan beradaptasi di berbagai jenis iklim, baik tropis maupun subtropis. Jahe juga memiliki sejarah panjang sebagai bahan utama dalam pengobatan tradisional di Asia, terutama untuk mengatasi gangguan pencernaan dan peradangan. Selain itu, jahe dikenal memiliki kandungan bioaktif seperti gingero yang memberikan rasa pedas khas serta berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi alami. Dalam dunia kuliner, jahe sangat penting sebagai bumbu yang memberikan aroma serta cita rasa yang khas pada berbagai masakan. Di negara-negara Asia, jahe digunakan dalam berbagai hidangan seperti kari, sup, dan saus. Sementara di Eropa dan Amerika, jahe sering digunakan dalam kue, minuman, serta teh herbal. Keunggulan jahe terletak pada sifatnya yang multifungsi. Selain sebagai bumbu masakan, jahe juga digunakan dalam minuman penyegar, suplemen kesehatan, hingga kosmetik. Popularitas jahe dalam kuliner dunia semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bahan alami dalam menjaga kesehatan. Negara penghasil jahe terbesar di dunia antara lain India, Cina, Nigeria, dan Indonesia. India mendominasi produksi jahe global dengan teknik budidaya yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi modern semakin berperan penting dalam pertanian jahe, seperti yang dilakukan di pertanian jahe Malaysia dan pertanian jahe Australia. Penggunaan irigasi otomatis, hingga mesin canggih untuk proses panen telah meningkatkan produktivitas jahe secara signifikan. Selain itu, teknik hidroponik dan organik mulai diadopsi oleh petani untuk menghasilkan jahe berkualitas tinggi dengan hasil yang lebih cepat. Pertanian jahe modern ini menawarkan potensi besar dalam memenuhi permintaan global yang terus meningkat. Pada video kali ini, Requesa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian jahe. Proses pertanian jahe dimulai dengan pemilihan lahan yang tepat. Jahe membutuhkan tanah yang gembur, berdraina sebaik, dan kaya akan bahan organik. Lahan yang cocok untuk budidaya jahe biasanya berada di daerah dataran tinggi dengan curah hujan sedang dan sinar matahari yang cukup. Sebelum memulai penanaman, petani harus membersihkan lahan dari gulma dan bebatuan, serta memastikan pH tanah berada pada kisaran 5,5 hingga 6,5. Setelah itu, tanah digemburkan dan diberi pupuk organik untuk memastikan kesuburan tanah optimal. Persiapan lahan ini biasanya memakan waktu beberapa minggu tergantung pada kondisi tanah. Di era modern, banyak petani beralih menggunakan polybag di rumah kaca sebagai alternatif budidaya. Teknik ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap suhu, kelembaban, dan cahaya, yang penting bagi pertumbuhan jahe yang optimal. Selain itu, polybag juga mempermudah pemantuan nutrisi tanah, sehingga tanaman jahe dapat tumbuh lebih cepat. Menurut statistik yang dipublikasikan, budidaya jahe di rumah kaca dengan polybag mampu meningkatkan produksi hingga 30% dibanding dengan ladang terbuka. Meskipun begitu, investasi awal untuk rumah kaca cukup tinggi dibanding pertanian jahe pada ladang terbuka. Berikutnya, setelah ladang siap, petani akan menyiapkan bibit unggung. Bagian jahe yang ditanam adalah rimpang yang sehat dan berukuran cukup besar, dengan setidaknya 2 hingga 3 mata tunas. Pipit ini dipotong-potong sebelum ditanam dan direndam dalam larutan fungisida untuk mencegah penyakit. Proses penanaman biasanya dilakukan saat awal musim hujan atau di rumah kaca dengan sistem kontrol lingkungan yang terjaga. Setelah ditanam, jahe membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 10 bulan untuk tumbuh sebelum siap dipanen. Petani secara berkala melakukan pengecekan terhadap pertumbuhan tanaman, memastikan pemberian nutrisi dan penyiraman yang cukup. Perawatan tanaman jahe sangat penting untuk memastikan kualitas panen. Salah satu tantangan dalam budidaya jahe adalah serangan hama dan penyakit, seperti jamur dan bakteri. Petani modern menggunakan metode pengendalian biologis dan kimia untuk mencegah serangan ini, serta menjaga kondisi tanaman tetap sehat. Penyiraman juga menjadi bagian penting dalam proses perawatan. Pada pertanian ladang terbuka, edikasi spray sering digunakan karena dapat menutupi area yang lebih luas dengan lebih efisien. Sementara itu, budidaya dalam polybag di rumah kaca lebih sering menggunakan irigasi tetes yang lebih hemat air dan langsung mengalir ke akar tanaman, mencegah penguapan air berlebih. Setelah tanaman jahe berumur sekitar 8 hingga 10 bulan, jahe akan segera dipanen dengan melihat dari kondisi pertumbuhan dan perawatan yang dilakukan. Tanda-tanda jahe siap dipanen adalah daunnya yang mulai menguning dan batangnya yang mulai mengering. Petani kemudian memeriksa ukuran dan tekstur rimpang untuk memastikan jahe yang dihasilkan memiliki kualitas baik, yaitu rimpang yang besar, padat, dan beraroma khas. Panen jahe dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak rimpang. Proses pemanenan jahe pada ladang terbuka seperti di Australia ini biasanya menggunakan mesin rhizome harvester. Proses ini dimulai ketika operator traktor mengarahkan rhizome harvester ke ladang jahe yang siap dipanen. Saat mesin berjalan, pisau-pisau harvester akan menggali tanah di bawah tanaman jahe dan secara hati-hati mengangkat rimpang ke atas permukaan. Tanah yang ikut terangkat akan dibisakan oleh alat penyaring yang terintegrasi sehingga rimpang jahe bisa keluar dalam kondisi relatif bersih pada bagian belakang mesin. Berikutnya, para pekerja akan mengambil jahe dari tanah, membersihkan, dan mengumpulkannya pada ember yang selanjutnya akan dibawa ke pabrik untuk proses pembersihan. Setelah dipanen, jahe harus segera diolah. Di ruang produksi, jahe yang baru dipanen ini akan dijatuhkan ke dalam bak air yang akan membersihkan jahe dari sisa tanah yang masih menempel. Selanjutnya, jahe akan diangkat dan dibawa oleh conveyor melalui barisan jet spray yang akan membilas jahe dengan semprotan air bertekanan tinggi. Yang selanjutnya, jahe melewati para pekerja yang akan mensortir jahe dan menyingkirkan akar dan bagian jahe yang rusak. Akhirnya, jahe dikumpulkan pada conveyor lebar yang berjalan lambat untuk melewati mesin udara panas untuk mengeringkan sisa air di permukaan. Baru selanjutnya, jahe siap untuk dikemas dalam kondisi segar. Selain jahe umumnya dipasarkan dalam kemasan dan kondisi segar, beberapa produsen juga mengolah jahe lebih lanjut. Jahe-jahe ini biasanya akan dipotong kecil-kecil kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari atau mesin pengering. Proses pengeringan ini dilakukan untuk menjaga kualitas jahe, memudahkan transportasi, dan memperpanjang umur simpan. Jahe kering sering digunakan sebagai bahan baku untuk obat-obatan tradisional, minuman herbal, serta bumbu masakan, terutama di industri kuliner dan farmasi. Jahe kering juga lebih mudah disimpan dalam jangka waktu yang lama dan tetap mempertahankan kandungan nutrisinya. Dalam proses pengolahan akhir, jahe segar ataupun kering siap untuk dikemas dan dipasarkan. Beberapa jahe dikemas dalam bentuk utuh, bubuk, atau irisan untuk keperluan kuliner. Sementara sebagian lainnya dijual ke industri untuk pengolahan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!